Hai ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh welcome back to my channel kita ya di depan kita kali ini ada dua buah aki yang sebelah ini aki ukuran 6 volt yang ini yang 6 ampere ya yang ini 5 ampere 5 atau 3.5 dan kedua aki ini dalam kondisi yang sebelah ini yang 6 ampere dia mah mati total yang ini lemah untuk cara ceknya sangat mudah coba temen-temen setiakan sebuah kabel ini sudah mati ya tidak menimbulkan percikan ya kita cek yang sebelah ini kecil ya Hai kelihatannya nggak kelihatan kecil hangat kecil dia ini yang sebelah ini lemah ini sampai tidak dikit agak panas hangat ya Coba kita cek menggunakan lampu dulu tuh yang sebelah Hai mati ya tecek yang satunya dia masih nyala cuman kurang terang ya jadi untuk ngangkat starter motor itu tidak kuat Oke di video kali ini kita mau mencoba menunjukkan satu trik service aki biar bisa normal kembali syukur-syukur bisa hidup dan kuat untuk starter ya dan untuk itu kita coba service yang ini yang benar-benar mati total tidak nyala ya dia ya kita coba service yang ini dulu Hai mungkin banyak-banyak temen yang mungkin memiliki aki yang sudah mati atau sudah melakukan penggantian penggantian aki masih disimpan akhirnya Coba diambil kembali Mari kita service bareng-bareng disini ikuti panduan kita ya kita coba cek kampernya juga masih bisa hidup atau memang bener-bener udah Hai mati ya Hai bener-bener gak nyala ya tentu yang ini kita coba cek cukup masih berapa fold ini Hai 11,7 volt kita coba service yang ini aja dulu ya ini kita singkirin terus beda dulu ya oke untuk langkah pertama coba kita cek untuk tahun pembuatan daripada agi ini Hai ini bisa teman-teman cek barangkali nanti mengetahunya kita coba tukar pakai agi yang lain untuk teman-teman ini nanti bisa kita buat pandangan di akhir penyelesaian video ini ya atau akan masih sama angka produksi nya nah nanti kita cek oke langsung saja kita coba praktekan untuk langkah pertama kita sangat mudah kita coba bongkar penutupnya ini terlebih dahulu ya susah menggunakan teman-teman ini obeng kecil yang min cemangun sebelumnya kita coba cari kater dulu Hai ini kita menggunakan kater Hai biar nanti lebih mudah lagi proses pencongkalannya ya kalau disini set nanti ini pres presan ya dia kita kater secara miring aja kesit Hai jadi biar putus untuk Hai pres presannya dia guys Hai barangkali teman-teman mau langsung dicongkel menggunakan obeng min boleh 10-teman Hai sampai ujung ya Hih Hai hati-hati dalam penggunaan cutternya karena ini benda kajam bila sudah dikelilingi dengan cutter langsung saja kita conggal menggunakan obeng min yang sudah kita siapkan ya hai 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 ini sudah terbongkar ini didapati kedapatan lubang-lubang di setiap jadi menunjukkan bahwasannya di aki kering itu tidak sepenuhnya kering ya di dalam dia menggunakan gel mungkin bagian teman-teman mengetahui bahwasannya aki kering itu benar-benar kering namun itu adalah salah anggapan ya disini masih terdapat cairan ya dia atau air aki itu masih ada cuman minim pembuangannya jadi makanya dia ditutup rapat ya dari pabrikan ya hanya mendapatkan celah lubang kecil di bagian ini untuk bagian penguapan ketika aki ini mendapatkan pengisian daripada kiprok oke untuk langkah selanjutnya kita siapin yaitu ini agak air untuk isi ulang yang biru dan kita juga sudah dan kita juga sudah siapkan untuk air ini akisur bekas untuk pengisian yang baru ya dia kita menggunakan bekas aja gak apa-apa kenapa kita disiapkan dua air ini untuk mengetahuinya simak terus video ini jangan coba disikit ya biar gak gagal paham selamat menikmati oke untuk selanjutnya coba kita padukan dulu atau satukan dulu untuk air akisur dan air buat yang isi ulangnya ya kita tuangkan yang air akisur lebih dahulu ya dikit aja yang gak usah banyak-banyak dan kita tambahin buat yang isi ulangnya karena ini service ya bukan untuk yang pertama kali dia dikasih air akinya jadi jangan terlalu banyak untuk air akisurnya ya karena dia kadar rasanya terlalu tinggi bila nanti kita berikan air akisur semuanya full akhir akisur maka korosit yang akan yang ada di dalam akisur ini lebih besar jadi untuk umur akisur malah bisa mungkin lebih cepat mati atau dropnya ya karena korosit di sel-selnya itu lebih besar makanya dari saya tip dari saya kita oplos menggunakan air akisur yang buat tambahin ya jadi dia lebih ramah oke kita aduk terlebih dahulu untuk langkah selanjutnya ini kita tinggal dimasukin kalau saya menggunakan ini suntikan bila teman-teman ada alat lain bisa digunakan untuk cara memasukkannya ini ya karena disini untuk lubang-lubangnya sangat kecil ya kita beri sama rata di setiap bagian-bagian selnya kurang lebih ya segini ya satu kali suntikan saja tidak perlu banyak-banyak karena di aki kering ini ini hanya membutuhkan kebasahan di tiap-tiap selnya jadi tidak perlu di atas sel atau apa yang seperti air aki basah yang biasanya kita lihat ya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati ini kita singkirkan dulu untuk airnya ini kita coba cek setelah pengisian air apakah ada perubahan atau tidak coba kita cek dengan masih belum kelihatan ya karena ini aki ini tadi emang sebelumnya ya emang benar-benar sudah mati total mati total ya coba kita cek dengan voltase juga dulu belum ada tanda-tanda kehidupan ya nah ini untuk proses selanjutnya kita mau charge kurang lebih 15-20 menit untuk teman-teman yang tidak memiliki alat charger atau apa ini bisa langsung dicoba atau kita dipasang di motornya terus diidupin motornya dibuat jalan ya mungkin kurang lebih 2-5 kiloan jalan santai aja gak perlu RPM tinggi ya kemungkinan cuma di RPM 4000an itu sudah cukup untuk pengisian motor ya jadi tidak bisa untuk pengisian dari motor itu cuma dihidupin dilangsamin gitu tidak kalau dilangsamin dia hanya harus mengalir aja tidak ada pengisian di dalam ini kita mau mencoba melakukan proses charging dulu oke guys untuk proses charger kita tunggu kurang lebih 20 menit sampai 30 menit untuk pengisian dayanya atau pengisian daripada akhirnya ya oke guys sudah kurang lebih 15 menit dan ini satu batang rokok juga sudah habis nah kita coba cek atau tes dulu untuk AK ini sudah berhasil menimpan tergangan atau belum ya pertama kita cek dengan AVO bila mana teman-teman memiliki AVO atau voltase seperti ini nah ini sudah ada peningkatan 11,7 atau 8 kita cek juga menggunakan polam atau lampu sudah terang atau tidak ya oke kita cek juga untuk penghantar tegangannya menggunakan kabel ya apabila dia meletiknya besar berarti untuk AK ini kondisi dalam untuk saya masih dalam keadaan bagus ya cuman kalau untuk apa itu percikannya kecil kemungkinan di dalamnya ini ada beberapa cell yang connectingnya kurang kuat ya ataupun sudah mulai korosit jadi kendor kurang lebih seperti itu ya coba kita cek terlebih dahulu jadi ini juga panas ya nantinya ya kecil ya sepertinya di dalam ini sudah di dalam misalnya sudah korosit ya jadi untuk tegangannya sangat kecil untuk penghantarnya jadi apabila seperti ini coba kita pasangkan kepada motor besar besar kemungkinan untuk starter tetap tidak bisa ya kalau untuk cuman menyalakan send klakson mungkin bisa itu pun pasti juga akan berkedip ya dia tidak maksimal oke bila seperti ini untuk proses service agik ini kita belum mendapatkan hasil yang maksimal jadi kita akan menutupkan langkah selanjutnya kita akan melakukan pembongkaran pada agik ini jadi kita mau cek atau perbaikan di dalam sel-sel agik ini ya jadi nantikan video service agik di part keduanya